Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Pasukan Ukraina terkonfirmasi menggunakan amunisi jarak jauh HIMARS yang lebih kuat daripada M30A1 Amunisi itu adalah ATAK-MS atau ATAK-ENS Bagaimana cerita dari penggunaan perdana amunisi yang bisa menghantan target sampai jarak 300 km ini? Mari kita simak bersama ceritanya Semuanya berawal dari postingan channel Telegram Paling Credible yang terafiliasi langsung dengan Angkatan Udara VKS Rusia yaitu Fighter Bomber Akun ini yang menjadi acuan pertama kami karena kejadian ini melibatkan Angkatan Udara Rusia Tepatnya salah satu pangkalan Angkatan Udara Rusia Dalam postingannya kemarin pada selasa 17 Oktober Fighter Bomber memposting narasi yang kurang lebih seperti ini bunyinya Ini bukanlah pagi yang baik Pada malam hari puncak serangan menghantam lapangan terbang kami tempat wahana udara ditempatkan Dimana serangan ini dilakukan menggunakan ATAK-MS Ini merupakan salah satu serangan paling serius yang menghantam distrik utara militer Rusia Mungkin ini yang paling serius Ada kerugian baik dari sisi prajurit atau penteknologi Tidak ada gunanya menulis tentang fakta Bahwa kita perlu menarik kesimpulan agar hal ini tidak terjadi lagi Karena hal ini pastinya akan terjadi lagi selama perang masih berlanjut Kita harus siap untuk ini Dalam narasi itu Fighter Bomber secara gamlang mengatakan Bahwa sebuah serangan sudah dilakukan oleh pasukan Ukraina menggunakan amunisi ATAK-MS Kemudian channel-channel Telegram Pro-Ukraina Ramai-ramai memposting video yang menunjukkan sebuah pangkalan udara Rusia Terlihat terbakar dan membara Ini adalah video pertama yang diposting oleh akun-akun Telegram Pro-Ukraina Mengenai penggunaan perdana ATAK-MS ini Mari kita sama-sama dengarkan videonya tanpa tambahan back song Akbubuhnya ke sini Jadi, ke sini atau ke sini? Ketua ke sini ke sini Ketua ke sini Ketua ke sini Ketua ke sini Mata 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 Ketua ke sini Hei ke sini Nah, seperti yang Anda lihat, lokasi dalam video ini terlihat terbakar dan membara. Dalam narasinya, video ini dikatakan adalah suasana sesaat setelah atak MS menghantam lokasi itu. Di mana lokasi ini adalah sebuah pangkalan udara di kota Berdians yang dikuasai oleh Rusia. Dalam video ini Anda juga bisa melihat, di situ ada siluet dari helikopter angkut mil Mi-8. Di mana itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pangkalan udara. Ledakan dari objek-objek yang terbakar, yang kemungkinan itu adalah helikopter yang diparkir, juga terlihat jelas di sini. Channel-channel Telegram Pro Ukraina kemudian mengklaim, akibat serangan di pangkalan Berdians ini, Ada sekitar 9 helikopter Rusia dari berbagai tipe, seperti Mi-8, Mi-24, Mi-28, dan Ka-52 yang ada di pangkalan itu mengalami kerusakan atau hancur. Beberapa peralatan elektronik warfare juga dikatakan berhasil dihancurkan. Sistem pertahanan udara pansir S-1 dan juga krunya, juga berhasil dihancurkan. Dan juga sebuah gudang amunisi. Sebuah video juga kembali dibagikan oleh akun-akun Telegram Pro Ukraina. Di video ini kita bisa mendengar dan sedikit menyaksikan, Bagaimana ledakan dari amunisi klaster yang dibawa oleh atak MS. Dan juga bagaimana rudal-rudal pertahanan Rusia di pangkalan Berdians meluncur dan bereaksi. Mari kita dengarkan bersama-sama. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Setelah itu, channel-channel Telegram Pro Rusia membagikan temuan mereka di pangkalan udara Berdians yang diserang. Temuan ini adalah puing-puing atau reruntuhan dari amunisi yang digunakan oleh pasukan Ukraina untuk menyerang pangkalan itu. Anda bisa melihatnya di video dari foto-foto reruntuhan ini. Jika diperhatikan secara seksama, ini merupakan jenis amunisi M39 atau atak MS blok 1. Yaitu versi paling awal dari rudal taktis atak MS. Kita menyebut atak MS ini rudal taktis, karena sepertinya sudah tidak pas jika disebut sebagai GMLRS. Varian paling awal atak MS ini diberi nama M39. Varian ini punya jangkauan sekitar 165 km. Dan dalam satu rudalnya, membawa sekitar 950 unit submunisi M74. Yang Anda lihat berbentuk seperti bola tenis itu, itu adalah submunisi dari M39 yang diberi nama M74. Itulah tungsten yang dibawa oleh atak MS ini. Jika amunisi M30A1 HIMARS biasanya hanya berupa bajat tungsten yang seukuran kotri senapan angin. Kalau atak MS, tungstennya ya sebesar itu. Sebesar bola tenis. Di mana itu masih bisa meledak dan menyebarkan fragmentasi lainnya yang bisa menembus lapisan bajat targetnya. Sekedar tambahan informasi, varian M39 ini diproduksi sekitar tahun 1996 dan 1997. Dan tahun 1998 mulai digantikan dengan M39A1 yang punya jarak jangkauan 300 km. Berarti, varian yang menyerang pangkalan Berdians ini sudah berusia 27 tahun. Dan nampaknya masih bekerja cukup baik. M39A1 yang digunakan oleh Ukraina ini diperkirakan harga per unitnya mencapai 1 juta dolar atau sekitar 15 miliar rupiah. Wow, sungguh angka yang sangat fantastis bukan? Otoritas Ukraina kemudian mengakui serangan ini. Namun tidak secara langsung, panglima militer Ukraina Valery Zalusnyi membagikan dua video pendek yang menunjukkan bagaimana atak MS Ukraina ini diluncurkan dari peluncur HIMARS. Mari kita dengarkan bagaimana suara dari atak MS Ukraina ini. Nah, disini bisa kita lihat bahwa video ini terdiri dari dua bagian peluncuran. Yang pertama terlihat meluncurkan dua unit atak MS M39. Dan kemudian yang kedua, terlihat tiga unit M39 diluncurkan. Ini berarti ada lima unit yang diluncurkan. Itu bernilai sekitar 5 juta dolar atau sekitar 75 miliar rupiah. Wow, sungguh fantastis bukan? Hasilnya bagaimana, Min? Apakah overkill? Seperti postingan Kementerian Pertahanan Ukraina pada selasa 17 Oktober kemarin. Anda bisa membacanya, bahwa serangan ini diberi nama Sandi Operasi Dragonfly. Yang dilakukan oleh Sof Ukraina atau Special Operation Force alias pasukan khusus. Dan targetnya disitu terlihat dua, yaitu pangkalan udara Berdians dan Luhans. Di mana hasilnya dikatakan adalah, 9 unit helikopter, 1 sistem pertahanan udara, kendaraan khusus, depet amunisi, dan jalur udara lawan mengalami kerusakan. Apakah 70 miliar itu dengan hasil seperti ini overkill? Silakan Anda nilai sendiri. Kemudian beberapa jam sebelum video ini kami rilis, kita mendapatkan sebuah video yang cukup panjang, yakni berdurasi sekitar 5 menit 20 detik. Yang menggambarkan bagaimana situasi di pangkalan Berdians ketika atak MS baru saja datang, dan si sanud Rusia kemudian bereaksi. Silakan Anda melihatnya. Dan dari kami, kurang lebih seperti itulah. Sedikit cerita dari kami, mengenai penggunaan perdana atak MS oleh pasukan Ukraina. Berikan komentar Anda. Terima kasih telah menonton! Tidakar kami subscribe. Sekarik mencikis itu, karena gantuk saya itu hanya akan buat satu. Lihat anda kemudian berguna notab baik? Kita tidak selamat menikmati. Keputus diknotkan kami kemudian berguna berguna. Sekarik, dia menemukan kemudian berguna. Keputus diknot kemudian berguna berguna berguna. selamat menikah Sampai, saya percaya-murut ini O, saya pahamnya Sampai, saya pergi kembali Sampai, saya akan kembali Sampai, saya mau kembali Sampai, saya akan kembali 2 3 2 2 8 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 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12 13 12 12 12 12 13 14 14 15 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 25 25 25 Atau BK sudah bergerak Tidak, mereka kemudian kemudian Apakah tienen susun itu itu? Haluan super cold Cukri? Ya Juga itu atau tidak apa-apa BK di Kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!